Intro Setelah tertudu akibat cuaca buruk, rupanya Israel kini bersiap untuk melakukan serangan darat ke Gaza. Terbaru, analisis citra satelit juga menangkap sekira 400 kendaraan tempur lapis baja Israel yang diam-diam telah mendekati Gaza. Ratusan kendaraan lapis baja tersebut terlihat dalam citra satelit berada sekira 6 km dari perbatasan utara Gaza. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa Israel bergegas mengerahkan pasukan dalam jarak 10 km dari perbatasan sebagai persiapan untuk invasi darat. Dilansir dari Nikkei.com, foto tersebut dianalisis dari gambar yang diambil oleh operator satelit yang berbasis di Amerika Serikat. Informasi tersebut disampaikan oleh Hednori Watanabe, profesor studi informasi di Universitas Tokyo. Di sisi lain, foto kendaraan lapis baja yang diambil dari darat juga telah beredar luas. Dari foto tersebut, lokasinya berada sekira 1,5 km sebelah utara dari tempat kendaraan teridentifikasi. Saat pemeriksa gambar yang diambil oleh Planet Labs di lokasi yang sama, terlihat lebih dari 200 objek mirip kendaraan. Semua itu diyakini merupakan kendaraan lapis baja Israel dan lainnya. Ini berarti lebih dari 400 kendaraan dikerahkan di area tersebut. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!